Intro Bupati Masnah serahkan surat keputusan calon pegawai negeri sipil daerah atau CPNSD sebanyak 271 orang dari formasi umum di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Moro Jambi yang telah lulus mengikuti tes CPNS pada tahun 2018 lalu. Acara yang digelar di ruang pola kantor Bupati Moro Jambi pada Rabu pagi. Dalam kata sambutan yang disampaikan Bupati Moro Jambi, Masnah busro mengucapkan selamat kepada seluruh penerima SKCPNSD dan Bupati juga berharap ke depan bisa memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Selanjutnya Bupati menyampaikan bahwa penerimaan CPNS ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, baik dari bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga strategis lainnya, guna meningkatkan mutu dan kinerja para ASN yang ada. Bupati juga mengingatkan kepada seluruh penerima SKCPNS, setelah penerimaan SK ini, maka akan diberikan masa percobaan paling lama 2 tahun. Apabila dalam masa percobaan tersebut tidak menunjukkan sikap disiplin dan kinerja yang baik, maka pemerintah Kabupaten Moro Jambi tidak akan segan-segan untuk memberhentikan dari jabatannya. Lebih lanjut Bupati juga berpesan kepada para penerima SKCPNSD dalam bekerja nantinya untuk dapat menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan baik, dan tidak perlu sungkan untuk bertanya kepada yang lebih senior untuk memperlancar dan menyukseskan program kerja yang ada. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!